Oke, kenapa gak banyak orang yang nyari laptop ini sih? Ini pertama kali gue bahas atau hands-on laptop gaming ini Dan gak tau kenapa, ini rasanya keren banget Pengen gitu, punya laptop seperti ini So, buat kalian belum tau, jadi ini adalah laptop gaming dari Lenovo Seri Legion Slim 7 Atau Legion 7s versi AMD Yang dari segala aspeknya Ini racun banget So, kalau kalian penasaran Mending langsung aja kita bumper dulu Selamat datang di Yanteh dengan gue Aldi So, disini adalah channel yang suka review Dan juga research sesuatu berkaitan dengan teknologi So, kalau kalian tertarik Bisa aja subscribe dulu ke channel ini Dan pastinya aktifin juga nih notifikasinya Biar tau dan langsung tonton video terbaru kita nantinya Oke, Lenovo Legion Slim 7 Atau Legion 7s Sebetulnya gue agak bingung ya Mereka memberikan 2 jenis penyebutan itu Dan gue sempet kesulitan juga Cek online laptopnya ini Yang mana bener-bener ribet gitu ya Tapi yaudah, itu jadinya gitu ya Dan ini gue bisa katakan versi sederhananya Dari seri Legion yang sandar Yang gak banyak embel-embel RGB-nya Lebih kalem, lebih presis lagi tampangnya Namun dari segi dalamannya pun Tetep menawarkan performa yang gila dan komplit banget lah Tetep stylish, outside, savage, inside Itu bener gak sih? Ya bener So, dari bentuk laptop ini Bener-bener sleek banget Full aluminium dengan kualitas aerospace punya Gak ada sisi murahnya sama sekali Durable dan mewah banget Rasanya tuh pas nyentuh si laptopnya ini Lalu untuk dimensinya sendiri Ini tipis banget Cuma di 17,9mm Dan bebannya walaupun sudah full metal ini Gak sampai di 2kg Cuma 1,8kg aja Lalu desainnya sendiri tetep masih ala-ala Legion lagi Punya bumper di sisi engselnya Dan bisa dibuka hingga 180 derajat full Sisi panel belakangnya ini bersih banget Cuma ada base Lenovo dan Legion di samping-sampingnya Lalu turun ke sisi keyboard Ini keyboard ternyaman yang pernah gue coba di laptop baru-baru ini Suka banget lah, feel tactile-nya ini lembut banget Enak banget lah buat typing Terus layout-nya full bareng numpad-nya juga Rownya pun punya posisi sendiri yang tidak diperkecil Lalu power button-nya ada di tengah atasnya Bersama indikator ring-nya Dan juga sekaligus sebagai fingerprint Lalu touchpad-nya memiliki ukuran cukup besar Posisinya agak sedikit ke kiri Tanpa tombol fisik Keyboard-nya juga sudah punya RGB Yang collab bareng Corsair So setting-nya perlu dari Corsair IQ Dan itu sudah terinstall di laptop-nya secara default Lalu untuk kualitasnya sendiri Untuk si LED Corsair sudah sangat baik LED premium punya Gue juga suka dengan lubang X-House-nya Yang nggak punya bentuk kayak grill-grill lainnya Dibuat lubang yang manis Dan berada di sisi kiri-kanan dan bagian belakangnya Lalu untuk intake udaranya sendiri Cuma berada di sisi bawahnya aja Minimalis pula bagian bawahnya Dan untuk port-nya Yang utama ada USB-C 3.1 Gen 2 Dengan display port di sisi kanannya Lalu untuk audio J combo Dengan SD card slot Di bagian kisi kiri Lalu power in Dan 2 USB-A 3.2 Gen 2 Berada di sisi belakang Dengan indikatornya Sehingga tidak akan sulit Kalau pasang dari sisi yang berlawanan Ini nice idea Dari gue review Legion sebelumnya Dan sayangnya Untuk HDMI Ini mangkir Dan kalian perlu USB hub Dan konekin langsung via USB-C-nya Atau mungkin Kalau monitor kalian sudah bisa colok via USB-C Ya bisa aja langsung dikonekin Ya bukan masalah besar sih Sampai lo jadikan ini sebuah masalah Lanjut sisi panel display Laptop ini menggunakan panel IPS Berukuran 15,6 inci Di resolusi with UHD Atau 2K Dengan refresh rate-nya Di 165Hz 300 nits Dan akurasi warnanya Sudah mencapai Di 100% sRGB So udah vivid banget layarnya Buat pake main game Udah terbaik Resolusi 2K-nya pun Sudah match dengan speknya Jadi lo bisa maksimalin performanya Tapi ya nanti kita bahas lebih lanjut lagi Dan masih di area panel Sisi atasnya terdapat webcam 720p Dengan privacy shutter-nya Dan untuk desainnya sendiri Gue simpulin lagi Gue suka dengan cara Lenovo Mendesain laptop slimmer-nya Untuk si Legion Walaupun jadi gak seram Si Legion yang standarnya Tapi ini ngebuat Sebuah pilihan menarik Buat kalian yang ingin Sebuah laptop sederhana Namun tetap bisa ngerasain Kalau laptopnya ini Punya performa tinggi di dalamnya Paling sedikit minusnya tadi ya Kalian itu harus Memanfaatkan si USB-C-nya ini Untuk konekin ke monitor tambahan kalian Karena gak dikasih HDMI port Ya sebenernya sih Memang itu sedikit mengganggu Di awal memang So untuk Lenovo Legion Slim 7 Yang gue pegang kali ini Udah memiliki dapur pacu Yang udah oke Buat dipake harian ya Mau gaming ataupun productivity Pertama dari CPU-nya Menggunakan Ryzen 7 5800H Di TDP 45W Dengan konfigurasi 8 core 16 thread Base CPU-nya di 3,2GHz Dan up to 4,4GHz Untuk boost-nya Terdapat AMD Radeon Graphics juga Sebagai IGP-nya Dan untuk discrete-nya Menggunakan Nvidia RTX 3060 Mobile Untuk grafis utamanya 6GB GDDR6 Sedangkan untuk RAM-nya Udah menggunakan 32GB Dual Channel DDR4 RAM-nya Di 3200MHz Dan SSD-nya Menggunakan 1TB SSD NVMe PCIe Gen 3 Punya Maksimum performa Yang lo dapetin di laptop ini Kalau untuk pengetesan Benchmark sintetis Laptop ini juga sudah setara Dengan laptop yang menggunakan CPU ataupun GPU yang sama Tidak ada yang perlu dikhawatirin ya Apalagi ditambah adanya SSD Yang memiliki speed read and write Yang seimbang Bisa dikatakan Kualitas SSD SK Hynix ini Yang dipakai Bukan sekedar SSD Biasa-biasa aja Dan RAM-nya pun Juga udah diberikan 32GB 3200MHz Juga sudah bisa memberikan Booster performance Yang sangat tinggi Untuk di beberapa kondisi Seperti Creative Productivity Contohnya di Adobe Premiere Memberikan boost performa Saat pengeditan Dan juga preview video Bahkan di area rendering Karena udah memberikan Headroom lebih Untuk pengeditan video Maksudnya Bahkan video 4K Sekaligus Nah Kalau di area gaming Kombinasi Ryzen 7 5800H Yaitu CPU 8-Core-nya AMD ini Udah bisa memberikan Performa yang cukup tinggi Untuk di beberapa nama game Yang membutuhkan Spesifikasi tinggi Untuk mendapatkan Pengalaman yang baik Apalagi ditambah pula Dengan tenaga Dari Nvidia RTX 3060 Mobile-nya Bisa memberikan Tenaga grafis Selebih Serta lo bisa Ngerasain fitur Raytracing-nya Dari beberapa game Triple A Dan juga Maksimalin FPS Dengan DLSS-nya Si Nvidia So lanjut Kepenggunaan mobil Tas laptop ini Karena cukup ringan Dan juga ukurannya Gambarkan banyak tempat Di tas Hal pertama Yang kebayang itu adalah Kemudahan saat dibawa Kemana-mana Itu benar Namun ada yang perlu Diperhatikan lagi Kalau laptopnya ini Memiliki power brick Yang gak kecil Standard laptop gaming Jadi agak sedikit Tambah bobot Si laptopnya nanti Karena ya Pastinya si laptopnya ini Tidak akan maksimal Kalau tidak menggunakan Charger bawaannya Namun Apabila kebelian pengen Yang lebih simple Dan kebutuhan jalan-jalan Itu tidak menggunakan Performa yang tinggi Hanya sekedar office Stuff Atau gak browsing-browsing Laptop ini Udah support Pengecasan dari Port type C Via 95W Jadi udah lebih Compact lagi Dan ngomongin Soal baterainya Sendiri Sebetulnya Laptop ini Udah berada di 71Wh Cukup besar Dan cukup Irit banget Gue set standby Disini bisa tahan lama Dan mereka punya Fitur fast charging juga Yang lu bisa Set sendiri Melalui softwarenya Jadi ini Salah satu teknologi Yang menarik juga Buat laptop kompetitas besar Punya fast charging Ya ini Asik banget sih Lalu Untuk thermal Laptop ini punya teknologi Bernama Coldfront 3.0 System Dengan konfigurasi 2 kipas 3 heat pipe Serta thermal plate-nya Yang tersebar Di area CPU Dan GPU Yang gue suka Dari thermalnya ini Gak mengeluarkan Suara yang berisik Ketika di testing Cuma agak sedikit Anehnya Saat gue tes di AIDA Laptop ini Menunjukkan suhu tertingginya Di 99 derajat celcius Tapi uniknya Panasnya ini Gak menyebar Dan gue sempet heran Apakah betul ini 99 derajat celcius Atau betul 99 derajat celcius Tapi cuma di titik itu aja Tapi pas mau nyebar Langsung turun lagi Ya siapa tau gitu Dan untuk utilitas Seperti biasa Mereka menggunakan Lenovo Vantage Software utilitas yang gue suka Karena modern looks Gak bikin pusing Dan semua settingan disitu Udah ada Bahkan untuk beberapa Settingan utilitas lainnya Mereka buatin shortcut disitu lagi Jadi gue suka banget Bahkan kalau lo gak yakin Hardware lo udah update Tata pun belum Lo bisa aja langsung cek Di softwarenya ini Dengan simple Terakhir Untuk multibail dia Dan konektivitas Sudah terbaru juga Dan speaker nya sendiri Don't firing Dan collab juga Dengan Harman Yang kualitasnya Ini bagus Buat di kelasnya Masih bertahan dia Dari yang terakhir gue tes Di Legion tahun lalu Sekarang masih oke juga Jadi gini nih Tes suaranya So terakhir lagi Sekaligus kesimpulannya Kita bahas soal Harganya Laptop Legion Slim 7 ini Memang termasuk Laptop gaming Kelas tinggi Ya wajar Mereka menawarkan Desain dan racikan Dapur pacunya Yang sudah baik Gak usah khawatir Tinggal pake aja Maka dari itu Lo bisa dapetin Laptop ini Dari harga 23 jutaan Untuk seri Ryzen 7 Yang 5800 Yang basicnya Atau Kalau SKU gue ini Di harga 29 juta Atau lagi Kalau kalian mau Maximum powernya Itu ada di 32 juta Dengan racikan Ryzen 9 Tapi tenang Gue yakin Kepuasan yang lo dapet Lebih dari yang keluarkan Lo keluarkan ya Oke oke Gue tau Lo pengennya Kita bahasnya IdeaPad gaming Yang budget gitu Ya nanti deh Nextnya kita coba Untuk request laptop itu Tapi sekali lagi Untuk laptop Legion Slim ini Adalah sebuah laptop gaming Yang berkelas Dan buat lo sendiri pun Tidak akan ragu lagi Dengan semua dari aspek Yang ada pada laptopnya ini Auto gengsi gitu ya Auto dapet gengsinya gitu Karena laptopnya ini Punya desain yang mewah Gak norak Dan feel penggunanya pun Yang nyaman banget Serta dalamannya pun Dibuat gak perlu pikir Buat di upgrade gitu ya Jadi lo udah dapet 32GB dan 1TB SSD Udah pas banget lah Tinggal gaming Atau gak bikin Kreasi sesuatu Ah buat kreator khusus nih ya Laptop ini Gak gaming banget Desainnya gitu Lebih berkelas Serta panel yang ditawarkan Juga udah oke banget Buat ngedit-ngedit Ataupun bikin konten lainnya So yang terakhir Apakah Terakhir mulu Apakah laptop ini worth it Buat dibeli Ya worth it banget Apalagi kalian yang Tipe-tipe hybrid gitu Nge-gaming jalan terus Tapi punya pekerjaan Yang merupakan Performa laptop tinggi Ini salah satu investasi Menarik ya Buat kalian beli Oke mungkin itu akhirnya dulu Pembahasan gue Dari laptop Lenovo Legion 7s Ataupun Lenovo Legion Slim 7 Dan share videonya ini Gue minta share video ini Ke temen kalian Mungkin kalau temen kalian Ada yang lagi cari Sebuah laptop gaming Sekaligus bisa Buat jadi kreator juga Dan jangan lupa Kasih pendapatnya Di video ini Di kolom komentar bawah Dan yang terpenting Aktifin notifikasinya dulu Sama follow juga nih Sosial media kita Di Instagram Dan follow IG pribadi gue Di Alian Utes Jangan juga di score kita Yang linknya ada di deskripsi So sampai jumpa Di video nyantai selanjutnya Bye bye